Kita ke informasi lain, pemirsa kampanye calon kepala daerah dinilai identik dengan tebar persona dan pencitraan diri sang kandidat. Namun pencitraan tersebut dianggap tidak murni karena karakter tulen sang calon kerap tertutupi. Bagi sebagian kalangan, kampanye seolah menjadi ajang pencitraan diri seorang kontestan pilkada. Salah satunya dengan merubah sikap dan pola komunikasi calon kontestan. Tujuannya jelas yakni untuk meraih simpati halayak. Namun sayangnya pencitraan semacam ini justru tidak murni. Dan pada satu titik seolah membohongi halayak dari karakter asli si calon kontestan. Sangat tergantung kepada motif-motif atau agenda-agenda yang diinginkan. Boleh saja pola-pola komunikasi yang dilancarkan oleh seseorang tertutup berpola A bisa jadi berubah menjadi berpola Z. Karena memang kepentingan-kepentingan sudah berubah. Apa yang dimaksud EMRUS merujuk pada sikap yang tengah ditampilkan oleh Cagu Petahana, Basuki Cahaya Purnama, di masa kampanye pilkada DKI Jakarta. Selama genap dua bulan masa kampanye, AHOK mengubah pola komunikasinya seolah menjadi santun. Publik tentu tidak akan lupa pada apa yang ditampilkan oleh AHOK sebelumnya. Nah ini kan kadang-kadang agak sulitnya karena banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang jago sekali pencitraan, yang jago sekali melakukan program-program yang bisa menutupi apa yang dia lakukan sebelumnya. Ketika kita berkampanye, ya otentik. Jangan ketika periode kampanye, pemilih nanti bingung, ini biasanya nggak begini, jadi berubah nih. Yang mana yang asli? Pencitraan adalah hal yang lumrah pada ajang kampanye pilkada saat ini. Namun pencitraan tidak semata obrel janji, melainkan bagaimana kemudian menampilkan keselarasan sikap dan perbuatan seorang kandidat pemimpin yang kelak membawa nasib rakyat selama periode jabatan yang dipimpinnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.